Hai semuanya Assalamualaikum Selamat datang di channelnya saya teman-teman ini saya habis dari pasar ini barang belanjaan saya ya ini ada dua kantong satu kantongnya isinya protein hewani bagian bawah kemudian ada pisang juga dan satu kantongnya isinya sayur-mayur sama bumbu-bumbu untuk protein hewani nya mau saya cuci terlebih dahulu kemudian langsung saya masukkan di kulkas sementara saya menyiapkan yang lainnya ya ini teman-teman saya beli sayur bayam satu ikat kemudian ada caisim satu ikat harganya Rp5.500 untuk dua ikat ini ya kemudian saya beli bawang goreng bawang goreng merah satu bungkus harganya Rp3.000 ini yang bungkusan kecil mereknya toyip bukan bang toyip ya kemudian ini ada cabai keriting hijau harganya satu onnya Rp5.000 tomat saya beli enam buah harganya Rp6.000 kemudian ini ada wortel wortelnya dua buah Rp3.000 bumbu-bumbu Rp3.000 ada toge Rp1.500 ikan asin saya beli dua bungkus dua bungkus ini harganya Rp10.000 untuk satu bungkusnya Rp5.000 ini saya kurang tahu ikan asin apa ya teman-teman selanjutnya ini ada bawang putih saya beli dua bongkol Rp4.000 bawang merah tiga on lebih ya harganya Rp16.000 kemudian ini ada jamur tiram ada empat bongkol harganya Rp12.000 kemudian ini adalah busiam satu buah ini harganya Rp4.000 ya teman-teman cukup mahal ini ada buncis buncisnya harganya segini Rp4.000 juga ini ada udang rebon tawar segini Rp1.000 ini ada cabai rawit merah satu onnya Rp10.000 ini ada pisang pisang uli dua sisir Rp10.000 ya kemudian saya juga beli ini ada cabai keriting dua on harganya Rp18.000 daun seledri sama daun bawang Rp2.000 kulit lumpia satu bungkus ini harganya Rp6.000 ada kemangi segini harganya Rp2.000 selanjutnya saya juga beli tempe nah minggu ini saya beli tempenya yang bungkusan plastik seperti ini satu bungkus plastik ini harganya Rp1.000 saya beli empat buah ya kemudian saya beli tempe oncom juga dua buah satu buahnya harganya Rp4.000 jadi ini Rp8.000 kemudian ini ada kulit pangsir segini harganya Rp6.000 selanjutnya ini ada tahu pong atau tahu goreng tiga buahnya harganya Rp1.000 saya beli Rp4.000 ya jadi Rp12.000 selanjutnya ini ada kacang okra ini segini harganya Rp2.000 nah ini dia teman-teman untuk sayur-mayurnya udah saya petik-petik saya masukkan di dalam boxnya seperti ini boxnya saya alasin sama tisu untuk cabainya ini juga saya petik-petik saya alasin sama tisu ya untuk protein hewan nya udah saya cuci bersih saya masuk di dalam boxnya seperti ini ya nah untuk udang rebonnya sama ikan asinnya saya masukkan di dalam box seperti ini ya teman-teman nanti saya simpan di chiller ini bebas ya kalau mau disimpan di luar kulkas juga boleh silakan ya ini saya gabungin aja supaya enggak memakan tempat ya teman-teman kemudian saya beli ikan lele ikan lele ini saya beli setengah kilo harganya Rp14.000 udah saya cuci bersih ini tadi saya sikat-sikat supaya enggak terlalu banyak lendernya ini bisa teman-teman bersihkan menggunakan abu gosok ya atau diperasin sama jeruk lemon atau nipis ya teman-teman supaya enggak amis juga kemudian saya beli kerang ini kerang segini harganya Rp10.000 udah saya cuci bersih saya sikat satu per satu ya teman-teman kemudian ini saya juga beli kikil kikil satu kilonya Rp35.000 saya beli budget Rp10.000 ya udah saya cuci bersih kemudian saya potong-potong selanjutnya saya beli ayam ayamnya satu ekor harganya Rp36.000 udah saya cuci bersih juga saya masuk dalam boxnya seperti ini nah ini saya juga beli ikan ikannya satu ekor aja ini saya kurang tahu ikan apa ya teman-teman tapi ini ikan laut satu ekornya harganya Rp14.000 nah ini aja untuk protein hewani yang saya beli minggu ini ya nanti saya simpan di dalam freezer ya untuk kemanginya ini saya kasih air seperti ini ya teman-teman supaya nanti tumbuh akarnya jadi bisa saya tanam ulang ya ini bebas ya kalau mau disimpan di filler juga boleh sesuai selera aja tapi tanpa air ya teman-teman nah ini aja untuk stok kami kali ini ini stok untuk satu minggu ke depan ya totalnya Rp245.000 untuk jumlahnya ini jumlah harganya jangan jadi patokan ya teman-teman setiap daerah itu mempunyai harga yang berbeda-beda ya bisa jadi di tempat saya lebih mahal atau lebih murah dibandingkan di tempat teman-teman semuanya dan untuk jumlahnya juga jangan jadi patokan setiap keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda belanjalah secukupnya masaklah secukupnya makanlah secukupnya ya dan untuk sayur-mayurnya nanti saya tutup kembali sama tisu ya teman-teman saya simpan di cilar untuk tahu sama tempenya saya simpan di cilar juga protein hewaninya kecuali ikan asin saya simpan di freezer Oke teman-teman sekian video dari saya semoga bermanfaat bye